musik 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 kembali dari dada Halo Halo. Lasar-lasar. Karoqi, apa kabar? Karoqi sehat. Andi sehat, Andi. Alhamdulillah sehat, Karoqi. Karoqi sepertinya ada episode, semakin episodenya. Hari semakin hari nih, guys. Semakin gemuk, Karoqi. Ini kayak kita udah bermasak. Bermacam-macam. Igir rasa kita tuh, Andi. Berarti terhasil ya. Berarti karena kita membuat Karoqi jadi gemuk ya. Jadi, Andi. Udah sabar kita masak. tidak ikan ayam, ikan ayam, ikan ayam, ikan ayam, ikan ayam, ikan ayam. Sekarang kita ganti apa? Dari kali itu kita ganti dengan daging. Wow, dagingnya mau dimasak apa? Daging itu adalah resepi ibu saya, ibu kami yang masak daging daun kesum. Daging daun kesum, jadi saya pernah makan nih untuk laksa juga pakai daun kesum sekarang. Itu memang wangi ya, daun kesum itu. Daging daun kesum memang selalu digunakan. Makin menguanggikan makanan. Bukan saya akan laksa, bukan saya akan masak daging itu. Pakai moros kerabu juga ada luar. Kerabu juga pakai daun kesumnya, apa nak? Saya punya nakat nak janti apa? Balik ke bawah. Andi, mula-mula panas minyaknya. Sekarang kita masakkan numisnya kelah. Untuk bawah putih, iris alus-alus. Diiris tipis-tipis ya. Banyak boleh, mau kurang boleh. Menguanggikan dagingnya kelah. Memang daging itu cocok juga dengan bawah putih, Kak Roki. Jadi dia bersatu nih, kaksinya. Jadi dimasukkan kunyit yang dah diparut rasa. Ini kunyit segar ya? Punyit hidup. Masukkan cili padi. Halus, dipis-lipis. Masukkan dagingnya ya? Masukkan daging. Masukkan daging yang dah diiris. Oh, dagingnya juga diiris. Sebenarnya irisannya juga seperti dendeng balado ya, Kak Roki. Lebih kurang, karena kita mau cepat masak. Oh, kayaknya. Wah, ini sudah tercampur semua nih. Kalau Fie bumbunya ke dalam. Untuknya, udah rupa, udah nak masak. Rupanya hampir setengah masak lah. Masukkan serabok aladar hitam. Ini yang terkenal di Sarawak ya, black pepper ya. Pemos ya. Salah hitam kamek situ. Wah, Kak Iyama. Gauh, gawh, gawh, sampe lah jusnya keluar. Oke. Wah, Kak Iyama masuk stok ayam. Stok ayam, wah ini luar biasa nih. Pasti kombinasi rasanya nih. Masukkan garam yang gak banyak gila. Karena stok ayamnya sudah asin ya. Masukkan daun kesum. Ini punya aroma tersendiri ya kalau daun kesum ya, Kak Roki ya. Daun kesum tuh, pake mewangi daging tuh. Jadi, ekor suka kita, mau banyakan mau sikit pun boleh. Boleh ya. Kalau rupanya, Kang, udah masak-masak, angkatkan daging goreng daun kesum. personas matai cada matai outta k... p... w...